mengkhianati pasangan, oke definisi selingkuh itu mengkhianati pasangan oke, aku kupas ya tapi aku tidak menjamin ini jawaban itu sesuai dengan ekspektasi banyak orang karena aku punya sudut pandang yang berbeda selingkuh yang memang kondisinya tidak mampu dan tidak ada yang bisa ditoleh istilahnya dan terpaksa meminjam atau berhutang itu tadi berdasarkan pengalamanku ya berdasarkan pengalamanku manusia itu memang seolah-olah begitu karena yang datang kesini dengan keluhan hutang pihutang itu juga banyak banget yang udah deadlampang dan segala macem kadang-kadang aku juga guyonan sama mereka nah wong hutangnya aku radija aku juga gak ikut nyicipi, gak ikut menikmati kadang-kadang aku gojekan sama mereka aku gojekan begitu lah keputusan untuk hutang ya aku gak melok-melok, gak ngerti terus aku juga gak ikut menikmati jadi pusingnya aku dibawa-bawa kadang-kadang itu begitu ada banyak sebenarnya kalau kita diem dan kita menep kebanyakan orang-orang yang terjebak dengan hutang pihutang dan segala macem kalau kita benar-benar kita tarik garis ke belakang kalau benar-benar dipereteli itu biasanya hutang-hutang itu hanya untuk memenuhi keinginan apapun keinginan tarulah, oh bun, itu dulu itu aku pakai pinjeman itu pakai untuk membesarkan usaha membesarkan usaha sebenarnya tarulah pada saat itu tidak punya keinginan tidak punya ego untuk membesarkan usaha dengan usahanya aja kan sudah jalan udah cukup lah udah cukup tinggal nanti gedein usaha itu pelan-pelan kan gitu gak perlu memaksakan diri dengan pinjem utang pinjem bank dan segala macemnya jadi rata-rata kasus kejerat hutang itu ya kalau kita teliti, teliti, teliti itu bagian dari pemenuhan ego kulit gampangnya ya kan? ya karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan sekarang pinjol katanya udah gak pakai jaminan apa-apa cuma KTP doang sama nomor HP ya kan itu gampang tapi dengan kegampangan-kegampangan kemudahan-kemudahan itu apakah worth it nanti ketika kita tidak mampu bayar orang kan gak mikir sepanjang itu yang penting oke aku butuh duit yuk ini adalah cara yang cepat sementing saat ini enak disik cara tercepat coba pada saat itu dia terderak oleh sebuah masalah dia menang dulu dia diem dulu habis itu dia menep dulu menep itu tujuannya apa sih? supaya kita itu bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita jalan keluar-jalan keluar yang sudah semesta berikan sebenarnya iya iya benar kita gak bisa lihat itu karena kita gak peka aja kan sebenarnya kesempatan itu banyak potensi itu banyak tapi kita gak mampu lihat ya karena gak dilatih karena gak menep antara ampas karu sari itu masih tercampur tapi ketika sudah terpisah mana ampas dan mana sarinya itu kita bisa lebih celing lebih cemerlang lebih iso waras dalam mengambil keputusan bening jadi bukan karena aku rodok gak setuju oh yuk karena pada saat itu ada kebutuhan yang tidak bisa ini mereka itu hanya cara cari cara cepat aja dan kebanyakan itu untuk memenuhi ego mereka apapun itu bentuk egonya kayak membesarkan usaha itu juga bagian dari ego loh bisa jadi apalagi kan apa karena persaingan bunda ya apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang tujuan yang tujuan yang tujuan utamanya adalah pengen sama kayak orang lain sekarang itu kebutuhan hidup itu gak terlalu banyak kalau benar-benar hidup loh ya kalau hanya berdasarkan butuh itu gak banyak karena Tuhan juga sudah menjanjikan aku akan memenuhi semua kebutuhan kebutuhan semua umatku yang ada di bumi kebutuhan bukan keinginan kalau kebutuhan tok itu aman tapi manusia sekarang itu tidak hanya butuh aja itu tidak cukup dia pengennya bisa sama seperti orang kebanyakan nah itu yang bikin kita kepontal-pontal ya dengan kehidupan yang sekarang akhirnya ya terjerat banyak hal begitu teman-teman ada yang korban pinjol jangan 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 sampai aku aja itu orang yang gak kenal aja aku juga merasa risih bagaimana nanti ketika orang tuanya anaknya yang diteror aku aja yang gak kenal gak kenal secara personal hanya tahu oh ya dia teman di facebook aja aku juga ngerasa gak nyaman di apa namanya dan itu terornya gak hanya di WA doang loh semua yang ada FB Messenger pokoknya semua moda komunikasi yang sangat memungkinkan dimanfaatkan oleh mereka jadi data-data teman-teman juga di ikut diteror ya bunda ya diteror dan aku juga baru tahu oh ternyata dataku ini gak aman ternyata dataku kemungkinan bukan hanya dataku ya data-data banyak orang iya data-data yang ada di ternyata gak aman itu ya janganlah ya kita harus tahu batas kecukupan kita karena hidup itu gak memenuhi kebutuhan gak gak sesederhana itu jadi sayang kalau hanya buang-buang waktu untuk bekerja keras dan supaya dapat uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang itu gak terlalu penting dalam kehidupan kita itu gak terlalu penting untuk masa depan kita nanti sayang waktunya siap bunda bunda ini lagi tren-trennya bunda ya lagi jamannya perselingkuhan bunda bukan lagi jamannya perselingkuhan perselingkuhan itu dari jaman OVO ya tapi lebih-lebih apa ya sekarang lebih terbuka lebih terbuka kan ada medsos iya nah itu selingkuh itu sebenarnya penyakit atau karena keadaan bunda keadaannya ini maksudnya iya keadaan mungkin lagi bosen atau tertekan terus akhirnya untuk pelampiasan oh itu karena keadaan dan jaman sekarang udah apa ya dianggap biasa bunda untuk selingkuh bukan jaman sekarang aja selingkuh itu biasa itu udah jadi jaman ono-ono-ono-ono bukan hanya sekarang aja ya selingkuh itu yang jelas pilihan pilihan bunda ya untuk berselingkuh untuk berselingkuh itu pilihan selingkuh sendiri itu apa sih itu yang harus dipertanyakan selingkuh bahasa jawanya sedeng menghianati pasangan menghianati pasangan menghianati pasangan oke definisi selingkuh itu menghianati pasangan oke aku kupas ya tapi aku tidak menjamin ini jawaban itu sesuai dengan ekspektasi banyak orang karena aku punya sudut pandang yang berbeda selingkuh itu adalah pilihan dan selingkuh itu biasanya alih-alih alasan itu kan karena cinta ya kan karena terjebak cinta akhirnya selingkuh tapi ada juga yang gak cinta tapi selingkuh juga banyak karena faktornya macam-macam tapi yang umum itu kan alasan yang paling bisa diterima itu karena cinta kan gitu cinta sama selingkuh itu bedo kita itu bisa mencintai siapa aja loh walaupun kita sudah punya pasangan oke dan itu umum iya itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan karena apa karena kita punya rasa dan kalau kita menilik cinta ya lek gawe aku cinta itu gift cinta itu pemberian pemberian iya iya betul onok si ngomong cinta itu bisa dibangun dan segala macem untuk mempertahankan cinta itu bisa dibangun tapi cinta sendiri itu adalah gift sudah anugerah ya anugerah opo-opo aku ngomong anugerah dari sekian udah menikah belum sampun bunda sampun dari sekian ribu perempuan yang sudah kau temui oke kok kenapa dia ya bisa jadi itu karena darurat juga bisa bunda oh berarti kita duduk cinta ya mbak hati-hati mbak mbak hati-hati ya karena cinta bunda gak karena cinta mbak diralat mbak cinta itu adalah satu kondisi dimana kita itu tidak menemukan satu alasan pun kenapa kita itu memilih dia hati kita itu kita serahkan ke dia itu cinta menurutku jadi gak ketemu alasan masih jombrot ireng dan segala macemnya gak ada alasan karena tidak menemukan alasan berarti itu yang namanya cinta bunda iya itu the real cinta itu jadi tidak menemukan alasan kenapa dia ketika kita masih punya alasan oh iya karena warisannya oke oh iya 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 itu bukan cinta dan orang memutuskan untuk menikah sekarang itu bukan semata-mata murni karena cinta betul dan pada saat memutuskan menikah di dalam perjalanan orang itu akan menemukan cinta-cinta baru gak popo apakah boleh kita jatuh cinta ke orang lain padahal kita sudah punya pasangan boleh sangat boleh dan bahasanya jangan jatuh cinta karena kamu gak jatuh loh ya leh jatuh itu lorong oke kita mencintai orang lain padahal kita sudah punya pasangan sangat boleh karena apa itu gift itu anugerah dan kita tidak bisa milih untuk mencintai siapa oke nah ini yang perlu digarisbawahi dulu ya jadi cinta itu adalah satu kondisi dimana kita sama sekali tidak menemukan alasan kenapa harus dia diantara ribuan orang yang kita temui diantara ribuan perempuan yang sudah kau temui kenapa dia begitu juga sebaliknya ya itu dulu ya dan cinta adalah anugerah gift ini sangat beda dengan perselingkuhan selingkuh itu itu adalah keputusan keputusan kita sikap yang kita ambil tindakan yang kita ambil pilihan yang kita ambil di awal tadi aku sudah bilang ketika aku sudah punya pasangan nih sudah menikah boleh gak ketika aku merasakan cinta baru boleh sangat boleh karena itu anugerah kita gak bisa tolak dinikmati saja dijalanin bunda dinikmati kok dijalani segala dinikmati saja rasa itu rasa cinta itu dinikmati saja karena ketika kita berada di posisi mencintai sesuatu ya apapun itu mencintai sesuatu itu vibrasinya naik vibrasinya tinggi energinya berlebih menggebu-gebu dan itu positif energi berlebih bukan menggebu tapi yang salah adalah cara merespon cintanya itu yang seringkali salah cara meresponnya kita boleh mencintai siapa aja yang hadir dalam kehidupan kita tapi bagus atau tidak bagus itu tergantung cara kita merespon misalnya sekarang nih aku mencintaimu sah-sah aja tapi aku sekedar mencintai tapi aku tidak bereaksi apa-apa aku hanya menikmati rasa cintaku aja oh iya aku mencintaimu dan aku nikmati rasa itu dipendam gitu bunda ya no bukan dipendam dinikmati karena ketika kita mencintai seseorang energi kita itu berlimpah dan itu positif vibrasi kita itu naik dinikmati aja dikelola energi itu vibrasi baik itu dikelola untuk kebaikanku sendiri dan itu gak ada kaitannya dengan dirimu ya dan aku tidak melakukan reaksi maksudnya yuk aku mencintaimu tapi ketika aku gak ngapa-ngapain ya kan gak masalah tuh gak ada risiko gak ada masalah yang jadi masalah ketika kita merespon rasa cinta itu dengan mengambil sikap ya mengambil pilihan cinta itu ada yang satu arah ada yang dua arah ya biasanya kalau di posisi begitu itu dua arah ya tinggal pintar-pintarnya aja tuh misalnya aku mencintaimu dan kamu mencintaiku padahal kamu sudah punya istri itu salah gak enggak nah kita gak ngapa-ngapain kalau kita gak mengambil tindakan kita gak ngapa-ngapain aku mengelola rasa cintaku padamu ya untuk kebaikanku sendiri dan kamu mengelola rasa cintamu padaku untuk kebaikanku sendiri untuk kemajuanmu sendiri ya gak ada yang salah tuh yang salah ketika kita meresponnya kita sama-sama meresponnya di dalam cinta itu kan biasanya ada rasa ingin memiliki betul ya terus habis itu ingin bertemu ingin bertemu terus yes tindakan-tindakan yang lain nah yang gak pas adalah yang ingin memiliki yang ingin saling memiliki yang ingin saling melekatkan diri itu yang gak pas tapi kalau misalnya bertemu dan gak ngapa-ngapain yuk rapopoto yuk gak masalah ya bunda yaudah kita jalanin jadi orang-orang itu kadang-kadang sering salahnya disitu kalau cintanya itu gak salah yang salah itu adalah keputusan-keputusan yang diambil misalnya ketemu saling support untuk sebuah pekerjaan untuk sebuah proyek dan segala macam gak masalah kan oke tapi yang sekarang terjadi yang sekarang dilebeli dengan nama perselingkuhan dan segala macam itu karena tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil ya untuk apa untuk terhubung dan untuk saling melekat satu sama lain itu yang gak bisa itu yang dinamakan selingkuh ya bunda di kehidupan kita sekarang dengan tradisi budaya norma-norma yang sudah dibangun saat ini itu tidak bisa tapi kalau menikmati rasa cinta itu mau gak haji silahkan aja misalnya mau nikmati rasa itu mau buat dirimu kerjanya jadi lebih semangat energinya jadi lebih dan itu kamu kelola dengan baik untuk kemajuan dirimu sendiri gak ada masalah kalau saya jujur kalau misalnya saya cinta atau suka sama seseorang saya jujur sama istrinya boleh dibolehkan boleh-boleh saja ya bagus loh istrinya tapi pakai digambar sendal gak kalau sekedar suka gak karena itu wajar sangat wajar kita gak usah munafik lah jadi orang kita gak usah gak usah harus begini harus begitu hidup itu gak ada yang harus sudah kita terima kita nikmati kita respon dengan cara yang tepat apapun itu jadi perselingkuhan itu bukan penyakit perselingkuhan itu adalah pilihan pilihan tapi mencintai seseorang itu adalah gift jadi cinta dan perselingkuhan ini adalah dua hal yang berbeda perselingkuhan itu adalah buah tindakan dari rasa cinta yang muncul itu tadi selama single kalau single ya gak masalah tapi berpasangan itu kan di norma kita sekarang kan itu gak bisa walaupun itu jamak terjadi lalu bagaimana bunda untuk mengatasi pasangan kita yang memang suka selingkuh suka selingkuh ini berarti sudah bukan selingkuh aja tapi suka selingkuh nah kita harus lihat kita gak bisa langsung menyalahkan orang lain ini cerita aku cerita aku dulu suamiku juga mengalami hal yang sama dia menjalin hubungan dengan perempuan lain di belakangku aku gak ngerti sampai pada satu titik ketahuan apakah pada saat itu aku marah aku marah dan segala macem tapi itu cuma satu hari setelah itu hari kedua aku pakai metode itu aku diem aku menep akhirnya ada kesadaran kesadaran baru yang muncul di dalam diriku sik 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 ini bukan hanya karena suamiku mencintai perempuan itu atau perempuan itu mencintai suamiku gak hanya itu ketika mereka bersama berarti itu adalah buah dari tindakan mereka atas keinginan mereka untuk bisa saling melekat satu dengan yang lain terus habis itu aku mikir lagi cinta ini kan anugrah kita gak bisa milih dari ribuan perempuan loh kok dia itu ya ini pasti ada kaitannya dengan karma di masa lalu ada bagian-bagian karma yang belum selesai di antara mereka berdua ketika mereka memutuskan untuk bersama itu kan keputusan mereka berdua aku kan tidak bisa mengintervensi walaupun aku sebagai istri kan tidak bisa mengintervensi karena apa karena aku yakin bahwa apapun yang terjadi di luar kita itu sudah di luar kendali kita yang aku bisa lakukan adalah mengendalikan diriku sendiri aku berproses lah disitu aku jadikan sebagai media untuk evaluasi ya terus aku juga cari apa ya bukan cari cara membangun kesadaran-kesadaran baru itu bukan hanya sekedar selingkuh bukan hanya karena dia mereka saling mencintai dan segala macam eh pasti ada kaitannya di masa lalu bisa jadi suamiku ini gak sekali sama maksudnya beda orang atau bukan gak sekali selingkuh tadi kan pertanyaannya hobi selingkuh suka selingkuh berarti kan tidak lebih dari satu kali jadi aku langsung melihat ini pasti ada luka batin yang terjadi karena mungkin mungkin dia membutuhkan kasih sayang yang lebih dan kasih sayang dalam bentuk yang berbeda dari yang bisa aku berikan kok dia harus memenuhi itu dari tempat lain jadi proses evaluasi introspeksi diri terus ini pasti ada bagian dari karma masa lalu yang belum selesai diantara mereka berdua terus kesadaran untuk semua yang di luar diriku itu sudah bukan kendaliku jadi yang harus aku lakukan adalah mengendalikan diriku sendiri kalau semua bisa seperti itu dunyo aman gak kira-kira aman alhamdulillah karena ini bukan tentang itu suamiku itu suamiku sehingga aku harus bereaksi dan segala macam aku gak selamat menikmati